Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang 10 prinsip ekonominya Mankiw. Nanti detailnya silakan baca sendiri di slide, di buku, ataupun di e-learning yang telah saya sampaikan. Nanti silakan baca di situ saja. Prinsip ekonomi Mankiw ini dibagi menjadi tiga hal, tiga kelompok. Yang pertama adalah bagaimana seorang individu ini membuat pilihan atau keputusan. Oke. Kemudian kelompok yang kedua adalah saat individu-individu ini berinteraksi. Tidak hanya sendiri, tapi mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian kelompok yang ketiga adalah saat semua individu dan perusahaan itu berkumpul, dalam sebuah negara. Atau ekonomi secara keseluruhan. Ada pemerintahan di situ. Bagaimana kalau ini berkumpul secara keseluruhan. Ekonomi secara keseluruhan. Atau yang disebut dengan agregat gitu ya. Kalau ada kata agregat berarti keseluruhan. Nah, sebenarnya prinsip yang kelompok yang ketiga ini adalah prinsip makro gitu ya. Karena kita bicara perekonomian dalam keseluruhan. Oke. Ada sepuluh prinsip. Yang pertama, saat bagaimana seseorang membuat keputusan, nanti ada empat prinsip. Bagaimana saat berinteraksi nanti ada tiga prinsip. Dan bagaimana saat ekonomi secara keseluruhan nanti ada tiga prinsip. Sehingga totalnya adalah sepuluh prinsip. Jadi sebenarnya masing-masing ekonom dia mempunyai pandangannya sendiri-sendiri. Tapi ini kita menggunakan makro. Dan ini kalau namanya prinsip sepertinya juga. Ya namanya prinsip berarti disepakati secara umum lah. Semua ekonomi akan setujulah dengan prinsip ini. Cuma jumlahnya terkait dengan jumlahnya itu tergantung masing-masing ekonom. Men-Q dalam bukunya ada sepuluh prinsip ini. Yang pertama, saat membuat keputusan. Oke. Prinsip yang pertama adalah, kata kuncinya adalah trade-off. Orang akan menghadapi trade-off. Saya hanya menulis kata kuncinya gitu ya. Biar kalian ingatlah gitu ya. Kata kuncinya adalah trade-off. Intinya prinsip yang pertama ini adalah, orang akan menghadapi trade-off. Saat seseorang ingin memperoleh sesuatu, dia harus merelakan hal yang lain. Ada trade-off. Saat kalian ke kampus ini, ada trade-off. Saat kalian ke kampus dan mengikuti pelajaran saya, ada trade-off. Trade-off-nya apa? Misalnya, kalian tidak bisa melihat Netflix. Misalnya. Kalian tidak bisa melihat YouTube. Kalian tidak bisa main game. Kalian tidak bisa tidur, misalnya. Karena ada trade-off. Karena apa? Ini bersumber dari kelangkaan sebenarnya. Langka apa? Langka waktu. Waktu kalian terbatas. Waktu yang kalian gunakan untuk mengikuti pelajaran saya, ada kegiatan lain yang harus kalian merelakan. Itulah trade-off. Di dalam perekonomian, setiap orang membuat keputusan, membuat pilihan, itu harus merelakan hal yang lain. Ini sebenarnya pengertiannya adalah, saat melakukan sesuatu, ada hal lain yang direlakan. contohnya tadi. Kemudian, misalnya ada pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20%. Berarti harus ada jatah anggaran lain yang harus dikurangi, atau alokasinya dibatasi, ada trade-off antara efisiensi dan equity. Efisiensi itu melakukan kegiatan perekonomis secara efisien. Efisien artinya dengan sumber daya tertentu, outputnya itu bisa maksimal. Atau untuk mencapai output tertentu, sumber dayanya adalah yang paling minimal. Dan pemerataan, equity. Antara efisiensi dan equity, equity itu artinya output dalam perekonomian itu dinikmati bersama-sama, dinikmati secara merata. Kadangkala, equity harus dinikmati secara merata, itu membuat perekonomian tidak efisien, yang produktivitasnya tinggi merasa tidak adil. Ngapain saya bekerja keras kalau sebagian pendewatan saya akan dipotong melalui pajak dan akan diberikan ke orang lain. Ada rasa membuat produktivitasnya lebih rendah ini menyebabkan perekonomian menjadi tidak lebih efisien. itulah biasanya ada trade-off antara efisiensi dengan equity. Ada trade-off. Tadi misalnya waktu untuk belajar dan main game. Misalnya itu ada trade-off. Itu prinsip yang pertama. Intinya saat membuat keputusan, manusia individu akan menghadapi trade-off. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah bahwa orang itu akan mempertimbangkan, saya kata kuncinya saja yang saya tulis, orang akan mempertimbangkan opportunity cost. opportunity cost ini artinya adalah nilai dari opsi terbaik yang tidak diambil. Jadi kan opportunity cost kalau diterjemahkan adalah biaya kesempatan. ada manfaat atau nilai kesempatan lain yang tidak jadi kita miliki karena kita mengambil suatu pilihan tertentu. Nilai dari kesempatan yang lain yang tidak diambil tadi, ini yang kita sebut dengan opportunity cost. Yang tidak kita ambil. Kalau kalian di sini, kuliah di PKN Stein, ada opportunity cost yaitu misalnya kalian di rumahnya masing-masing berjualan, kalian memperoleh keuntungan. Keuntungan-keuntungan yang tidak kalian miliki, yang tidak jadi kalian peroleh kesempatan yang kalian lewatkan itu, karena kalian memilih menjadi mahasiswa PKN Stein, itu adalah opportunity cost. Itu adalah opportunity cost kalian kuliah di sini. Itulah opportunity cost. Biasanya dinyatakan dalam bentuk rupiah. Biasanya dalam bentuk nilai. Tetapi kadang-kadang tidak dikuantifikasi, tetapi biasanya dikuantifikasi. Itu adalah opportunity cost. Nah, saat mengambil keputusan, manusia itu akan mempertimbangkan opportunity cost ini. Kenapa kalian kuliah di PKN Stein? Karena kalian akan menganggap bahwa opportunity cost kalian saat tidak kuliah di Stein itu akan lebih kecil dari manfaat yang akan kalian peroleh nanti setelah belajar menjadi mahasiswa PKN Stein. Nilainya tadi, nilai dari kalian berdagang tadi di luar sana, saat tidak menjadi PKN Stein, itu akan lebih kecil dari mungkin penghasilan yang akan kalian peroleh nanti setelah menjadi di mahasiswa PKN Stein. Itu orang akan berpikir ini seharusnya, berpikir tentang opportunity cost ini. Tiga, kata kuncinya adalah margin. Margin ini artinya perubahan incremental. Prinsip tentang margin ini adalah bahwa orang itu akan berpikir tentang margin. orang akan berpikir incremental. Orang akan menjalankan kegiatan saat marginal benefit lebih besar daripada marginal cost. suatu perusahaan akan menambah kapasitas produksinya jika pendapatan yang akan diperoleh dari kenaikan produksi itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan atas kenaikan produksi itu. Orang akan selalu berpikir seperti ini. Contoh yang lain misalnya, ada pesawat nih, kalau orang berpikir rasional gitu ya, ada pesawat, tiket pesawat nih, pesawat akan segera diberangkatkan. Tiba-tiba dengan harga tiket misalnya adalah 1 juta. Segera diberangkatkan nih. Tiba-tiba ada orang yang berlari-lari nih, di counter misalnya. Dia mau ikut pesawat, ini kondisi yang mungkin tidak terjadi ya, tetapi anggap lah terjadi. Dia akan naik pesawat, asalkan dia mau naik pesawat, tetapi dia hanya mau membayar 500 ribu. Kalau berpikir tentang margin, apakah orang ini akan naik pesawat? Akan dinaikkan ke pesawat? Iya, akan dinaikkan. Kenapa? Ya kan, ada dengan tidak adanya orang ini, biayanya kan di dalam pesawat kan sudah terjadi. Mungkin yang dipertimbangkan adalah marginal benefit dan marginal cost-nya. Marginal benefit-nya adalah bagi perusahaan adalah 500 ribu tadi, yang dia peroleh dari penumpang, calon penumpang terakhir tadi. Marginal cost-nya adalah misalnya kan hanya mungkin biaya roti yang diberikan ke orang ini di atas pesawat gitu ya. yang mungkin marginal cost-nya tidak sebesar 500 ribu. Jadi kalau berpikir tentang margin, maka orang ini juga seharusnya diperbolehkan naik pesawat dengan membayar 500 ribu itu, kalau orang berpikir tentang margin. Mungkin yang menjadi pertimbangan adalah kalau itu terus-terusan terjadi, maka orang akan semuanya akan membeli tiket di mepet-mepet, biar memperoleh harganya murah gitu ya. Tetapi itu, kalau hanya berpikir, kalau mempertimbangkan margin, seharusnya orang 500 ribu tadi tetap diizinkan naik pesawat dengan mempertimbangkan marginal benefit dan marginal cost. prinsip yang keempat, kata kuncinya adalah insentif. Insentif ini tujuannya adalah untuk mengubah perilaku. Perilaku seseorang itu bisa diubah dengan insentif. Keputusan seseorang, tadi kan ini sebenarnya adalah bagaimana orang membuat keputusan. keputusan seseorang bisa diubah dengan insentif. Insentif ini bisa positif, bisa negatif. Misalnya, seseorang yang suka merokok, bisa diubah perilakunya dengan insentif menaikkan harga rokok. menaikkan cukai rokok, misalnya. Jadi, cukai rokok bisa kita anggap sebagai insentif. Jadi, pengertian insentif di sini bisa positif, bisa negatif, bisa memberi uang ataupun yang lain. Tapi intinya insentif ini akan bisa mengubah perilaku. Sekali lagi, perilaku seseorang bisa kita ubah dengan insentif. Itu adalah empat prinsip utama. terkait dengan bagaimana orang membuat keputusan. Prinsip selanjutnya, tiga prinsip selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana saat orang itu berinteraksi. Kata kuncinya, berarti ini adalah prinsip yang kelima adalah perdagangan. Perdagangan akan memberikan manfaat. Ada gain dari perdagangan. Kasusnya, silakan dilihat di e-learning dan di slide. Kalian akan tahu bahwa perdagangan itu akan membuat perekonomian lebih efisien. jadi sebelum perdagangan ada spesialisasi dulu. Spesialisasi ke barang yang akan diproduksi sehingga mempunyai keunggulan komparatif. Seseorang akan berspesialisasi ke situ, kemudian dia akan melakukan perdagangan ke orang lain, maka dia akan memperoleh gain. Itu prinsip yang kelima. Contohnya nanti silakan dilihat lagi di e-learning dan di slide. Tapi intinya setelah melakukan perdagangan, dia akan memperoleh manfaat. Prinsip yang keenam, ini adalah pasar itu adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan output dalam perekonomian. Pasar bisa mengalokasikan sumber daya lebih efisien. Pasar akan lebih ini tergambar dari demand dan supply. Saat supply lebih besar daripada demand, pada titik tertentu, pada P tertentu, maka pasar akan menurunkan harga hingga akan terjadi di suatu harga di mana demand sama dengan supply. Mekanisme ini tidak disadari oleh pelaku ekonomi, makanya sering disebut dengan invisible hand. Invisible hand ini sebenarnya adalah mekanisme pasar. Kurang 10 menit, kurang 2 menit. Bentar ya, saya akan melengkapi manda bisa dikirim bukti pembelajaran kita. Saya akan melengkapi dulu sebelum portal ditutup. Ya, Pak, PWA. PWA aja. Ya, baik. Oke, sambil menunggu manda, saya akan melanjutkan. intinya itu, intinya pasar akan menjadi suatu cara yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya, bahkan tanpa disadari oleh pelaku ekonomi sendiri, sehingga disebut dengan invisible hand. Kemudian prinsip yang ke-7, nanti detailnya silakan baca sendiri di slide yang telah saya kirim. Yang ke-7, kadang pemerintah itu diperlukan di dalam pasar. karena pemerintah ini akan mengatasi kegagalan pasar. Saya sudah dapat notifikasi kalau pelajaran kita sudah selesai. Oke, saya ngambil 10 menit. Pemerintah akan mengatasi market filer, karena pasar tadi, walaupun dikatakan efisien, itu ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kata kuncinya kenapa pasar gagal mengalokasikan sumber daya yang efisien adalah yang pertama karena ada yang kita sebut dengan eksternalitas. Nanti akan kita bahas sebenarnya di pembelajaran kita. Eksternalitas itu adalah dampak atau tindakan yang dirasakan oleh orang di luar penjual dan pembeli. Jadi interaksi antara penjual dan pembeli kadang menimbulkan dampak yang tidak dirasakan oleh mereka, misalnya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan. Itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian barang publik. Barang publik tidak bisa diserahkan ke pasar karena adanya free rider. Sehingga pemerintah harus turun tangan di situ. yang ketiga adalah adanya market power. Market power ini intinya adalah adanya seseorang, sekelompok orang yang bisa memengaruhi harga. Pemerintah harus mencegah ini, mencegah terjadinya monopoli contohnya. Itulah peran pemerintah diperlukan di situ. Tiga prinsip yang terakhir itu terkait dengan ekonomi secara keseluruhan. prinsip yang kedelapan ini terkait dengan produktivitas. Produktivitas ini penting untuk menentukan standar hidup sebuah negara. Semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi standar hidup. Semakin tinggi produktivitas, pendapatan perkapitanya akan semakin tinggi. Semakin tinggi produktivitas, PDB perkapita akan semakin tinggi dan produktivitas bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan teknologi. produktivitas ini terkait dengan output yang bisa dihasilkan oleh per individu dalam setiap jam. Misalnya. Jadi output per individu ini bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan teknologi. Dan ini akan memengaruhi standar hidup sebuah negara. Prinsip yang kesembilan ini terkait dengan inflasi. Inflasi saat uang yang beredar terlalu banyak akan terjadi inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga secara umum. Umumnya disebabkan oleh uang yang beredar itu terlalu banyak. Nanti akan kita pelajari di makro. Karena tiga prinsip yang terakhir adalah ekonomi makro. Prinsip yang terakhir ini terkait dengan pengangguran dan inflasi. Ada hubungan yang berkebalikan. ada trade-off antara pengangguran dan tingkat inflasi. Yang kemudian ini tercemin dalam kurva yang kita sebut dengan kurva Pilip. Jadi kurva Pilip ini akan memberikan gambaran ada trade-off antara pengangguran dengan tingkat inflasi. Jadi ada 10 prinsip ekonomi ini. PR kalian adalah mempelajari kembali slide mungkin buku dan juga e-learning terkait dengan 10 prinsip ekonomi ini di mana prinsip ini dibagi menjadi tiga. Bagaimana individu membuat keputusan, bagaimana individu saling berinteraksi, dan bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Dalam membuat keputusan, individu akan menghadapi trade-off, mempertimbangkan opportunity cost, mempertimbangkan margin, dan bisa diubah keputusannya dengan insentif. saat berinteraksi bahwa perdagangan itu adalah penting karena akan membuat gain, ada keuntungan dari perdagangan, kesnya silahkan lihat di slide, saya jelaskan di e-learning. Kemudian, pasar adalah cara yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya, dan di sini ada terminologi invisible hand, suatu mekanisme yang bahkan tidak disadari oleh pelaku ekonomi, bagaimana pasar bisa mengalokasikan sumber daya. walaupun demikian ada kegagalan pasar yang perlu diatasi oleh pemerintah, kegagalan pasarnya terkait dengan eksternalitas, penyediaan barang publik, dan juga market power. Market power artinya ada sekelompok individu ataupun perorangan itu sendiri dalam menentukan harga. Seharusnya harga ditentukan oleh pasar, tetapi pada kasus tertentu satu orang atau satu individu, satu perusahaan tertentu bisa menentukan harga. tiga prinsimen terakhir terkait dengan output produktivitas itu akan memengaruhi output produktivitas bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan teknologi. Inflasi adalah kenaikan secara umum dan ada trade-off antara pengangguran dan tingkat inflasi yang ditunjukkan dengan kurva bilips. Oke, mungkin itu materi kita pada hari ini. Saya tidak membuka sesi pertanyaan terakhir terkait terakhir terkait yang terakhir terkait terakhir terkait